Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Uni Eropa ke-22 berlangsung hari ini di kota Brussels, Belgia. Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri AM Fahir, mengangkat berbagai isu strategis di tengah ketidakpastian global. Isu tersebut antara lain meliputi kerjasama keamanan dan ekonomi, kemitraan ASEAN dan Uni Eropa, serta isu sawit. Saya mewakili Menteri Luar Negeri, menghadiri pertemuan ke-22 ASEAN-EU di pusat EU di Brussels. Pertemuan ini antara lain memusatkan perhatian pada kondisi dunia yang tidak menentu saat ini dan berbagai tantangan di berbagai aspek, baik politik, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, saya antara lain menyampaikan beberapa hal. Pertama, perlunya ada global leadership yang sekarang ini lebih banyak ada kecenderungan mengedepankan kepentingan sendiri-sendiri. Artinya, kita harus kembali ke multilateralisme. Yang kedua, tentu kita berharap bahwa kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa harus dilandaskan kepada mutual trust, mutual respect, dan mutual interest. Ini penting untuk dasar dari kemitraan itu sendiri. Yang ketiga, kita juga mengharapkan bahwa EU memperhitungkan pendekatan yang fair bagi kelapa sawit Indonesia. Bagaimanapun juga, kelapa sawit Indonesia menyangkut 17 juta orang. Kepentingan 17 juta rakyat Indonesia. Dan perlu ada treatment yang fair terhadap sawit kita. Yang terakhir, yang saya sampaikan adalah mengenai perlunya ASEAN dan EU menjadi contoh untuk membantu menyelesaikan persoalan Palestina. Baik dari sisi politiknya, dengan solusi dua negara. Termasuk juga dalam hal ini adalah memberikan perhatian kepada kondisi kemanusiaan di Palestina. Terima kasih. Melaporkan dari Brussels, saya Andi Spadingan.